Sebenarnya, waktu saya tahu saya dapat cangker, itu juga tak sengaja. Ini kan kuliah di sini, di Kuala Lumpur. Saya baru berhenti tengok dia. Saya pergi ke dia itu, dari balik pulang itu, jam tiba di Makassar itu, malam. Malam ya, saya pikir saya ini lengket-lengket badannya, jadi saya pikir mau mandi. Di kamar mandi, saya mandi, tapi tak tahu kenapa, saya ada dengar satu bisikan. Bisikan, bahwa coba kamu punya tangan ini pegang di sini. Jadi saya punya tangan, bukan saya yang suruh, tapi tangan ini sendiri yang pegang di sini. Saya langsung, apa langsung, aduh hati saya kaget. Kenapa ada benjuan ini? Saya langsung kaget waktu itu. Ini bukan sendiri yang dapat di sini, padahal kalau biasa-biasa tak ada, tak nampak. Apa, Pak? Belum pada ini, ibu pernah? Belum pernah, saya belum pernah pergi periksa, belum pernah pergi apa-apa. Apakah belum pada ini pernah pegang-pegang di sini? Tak pernah, tak pernah, pokoknya tak pernah. Jadi, refleks tangan saya yang ke sini. Ada, nampak, dengar, 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 di pingin saya di sini, sebelah kanan. Dia bilang, coba tangan kamu di sini. Jadi, tangan saya sendiri yang datang ke sini. Begitu, jadi saya pegang, eh, langsung hati saya jatuh, kaget, gitu. Saya bilang, apa ini? Saya pegang di sini, tidak ada. Saya pegang lagi, belum lagi, eh, ada. Gitu, saya pegang lagi, sampai kecil, seperti seperti sebijik kacang hijau. Kacang hijau kecil saja? Kecil, kecil. Tapi boleh? Rasa, boleh rasa. Boleh rasa. Nah, sampai di situ, pagi-pagi itu saya sudah tidak tenang. Saya sudah tidak tenang, tapi saya tidak kasih tahu suami saya. Saya tidak kasih tahu dia. Saya pikir begini, lebih bagus saya pergi dokter dulu untuk konsultasi. Supaya meyakinkan saya, nanti apa yang dia punya hasil, baru saya kasih tahu suami saya. Seperti itu. Saya pergi sendiri. Saya tidak kasih tahu, mertua saya tidak kasih tahu. Saya sendiri pergi. Pergi jumpa dokter. Ya, pergi jumpa dokter, akhir tumor, paling number one di sana. Saya pergi, saya minta info sama teman, mana dokter tumor di sini yang paling terkenal. Di Makassar. Makassar. Dia bilang, cari dokter William. Saya pergi dokter William. Dokter William, tentang benar, ini tumor, dia bilang. Dia bilang, ini benar, ini tumor. Tapi saya tidak bisa bilang, ini tumor ganas atau jinak kalau tidak dibelah. Dia bilang, kalau bisa, kamu saya kasih rekomendasi ke dokter patologi. Nah, dia ambil debiopsi. Setelah debiopsi, saya tidak mau. Pokoknya harus dia yang itu mau berangkat ke Jakarta. Saya bilang, tak, saya mau sekarang hasilnya. Saya bilang, kalau kamu mau hasilnya sekarang, kamu datang di rumah saya jam 7 pagi. Jam 7 pagi, saya pergi ke sana. Saya pergi ke sana, dapat hasilnya. Dia bilang, kamu punya ini. Sebelum dia biopsi saya, dia ada yang kasih tahu. Model kanker, kalau ini model kanker, kalau ini selnya, sel jinak, ini yang bagus, gitu. Sudah ada. Terus saya punya hasil gitu, dia kasih lihat saya juga. Di televisi layar, kamu punya ini, adenokarsinoma. Nah, saya bingung, adenokarsinoma dalam hati saya, karsinoma itu sudah artinya kanser. Betul nggak? Mau bilang adeno, mau bilang apa, saya tidak tahu. Tapi namanya ini karsinoma itu sudah, namanya itu kanser. Saya sudah tahu. Saya bingung, saya diam saja. Akhirnya sudah itu, saya kasih tahu suami saya. Saya bilang, saya ada dapat begini, begini, setiap ini, dia punya setiap ini, begini. Bang, langsung suami saya bilang, kamu jangan bikin di Indonesia. Jangan sekali-sekali kamu tanpa sepengetahuan saya, kamu pergi ke dokter itu untuk angkat atau apa. Tidak boleh, dia bilang begitu. Tunggu saya, dia bilang begitu. Tidak boleh, dia bilang begitu.